Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Manat TV yang dimuliakan oleh Lusman Abadala yang dimanapun berada izinkan saya untuk menerangkan tentang perkara-perkara yang batalkan wudhu seperti apa yang telah dijelaskan dalam kitab Shafi Natunajah yang dikarangan oleh Salim bin Samir Al-Hadromi Bismillahirrahmanirrahim Kuala al-Musanifu rahimahallahu ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi wa bi asrafihi fidara ini amin ya mujibat sahilin waslunai hadafasal lawakidul hudhui ada pun perkara yang batalkan wudhu arbangatu asya itu empat perkara jadi perkara-perkara yang batalkan wudhu itu ada empat yaitu sebagai berikut al-awalu ada pun yang pertama al-khariju itu sesuatu yang keluar min ahadis sabila ini dari salah satu jalan min kubulin dari jalan depan auduburin atau jalan belakang rihun yaitu berupa angin awway ruhu atau selainnya illal maniyah kecuali manik jadi seseorang dikatakan membatal wudhunya apabila ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya baik itu berupa angin ataupun selainnya kecuali apabila yang keluar adalah sperma maka wudhunya tidak batal tetapi wajib untuk mandi waslunai hadafun yang kedua zawalul akli itu hilangnya akal binahumi sebab tidur awwayrihi atau selainnya illalnaumako ini kecuali tidurnya orang yang duduk mumakinin yang menetapkan makda'ahu terhadap tempat duduknya minal ardi dari bumi yang kedua adalah hilangnya akal sebab tidur sebab pingsan atau gila maka wudhunya dikatakan batal kecuali tidurnya orang yang duduk maka wudhunya tidak batal astali suada punya ketiga iltiko ubah sorotai rojulin itu bertemunya dua kulit laki-laki pemroatin dan perempuan kabiro ini yang sama-sama besar aja nabiya ini yang sama-sama orang lain minhoi riha ilin dari tanpa penghalang yang ketiga adalah bertemu atau bersentuhannya kulit seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar dan sama-sama bukan mahrum tanpa adanya penghalang atau bersentuhan langsung maka wudhunya dikatakan batal yang dimaksud besar disini adalah bukan yang balik tetapi sampainya seseorang pada batas disahbati arrobi ada pun yang keempat masuk kubulil adami itu menyentuh kemaluan depan anak adam dan yang keempat adalah menyentuh kemaluan bagian depan atau lubang kemaluan bagian belakang dengan telapak tangan tanpa adanya penghalang atau dengan jari-jari bagian dalam yang dimaksud jari-jari bagian dalam adalah jari-jari yang sebelah sini bukan yang sini ataupun sini mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb